Halo guys and what's up, salam sejahtera dan selamat petang semuanya Baiklah kita ada soalan Seseorang telah memberikan saya soalan additional mathematics Soalan 3 sehingga soalan 5 Tapi saya hanya akan jawab soalan 4 dan 5 Karena soalan 3 agak mudah saya rasa Jadi baiklah Raja Disulam menurutkan graf bagi fungsi efek sama dengan 2x dolar keempat untuk domain Bila disebut domain ini sebenarnya adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum bagi x Maksudnya yang ini Nilai minimum kosong Nilai maksimum 5 Graf itu dia Apa kita sebut Graf yang wujud ini Dia hanya untuk nilai x sama dengan kosong Sehingga x sama dengan 5 Itu ini Itu maksud domain Dan untuk julat adalah nilai maksimum untuk Oh sorry nilai maksimum dan nilai minimum untuk y Oke Jadi paksi x Nilai so cari nilai t Oke cari nilai t So nilai t adalah sebenarnya nilai y So daripada paksi y Apabila x sama dengan 5 Y sama dengan t Kan Jadi kita cuma substitute nilai x sama dengan 5 Jadi Fx X sama dengan 5 kan Ini fx ini kita ganti dengan 5 5 Sama dengan Modulus 2 Ini x kita ganti 5 Tolak 4 Sama dengan 2 daripada 5 10 Tolak 6 Tolak 4 6 So modulus bagi 6 adalah 6 Jadi T sama dengan 6 Oke Oke B Julat nilai f berdasarkan domain yang diberikan Jadi Kita hanya Perhatikan graf Ini 6 kan T sama dengan 6 Jadi Apakah nilai maksimum bagi y Jadi saya tulis ini Maksimum 6 Minimum Kosong Kan Kan ini graf ini Di Plot Dari kosong Oke Minimum kosong Sehinggalah Maksimum 6 Jadi julat dia Kita boleh tulis sebagai X Mesti Lebih Kecil Atau sama dengan 6 Tapi Lebih besar daripada Sama dengan kosong Ini julat ya X Harus lebih Kecil sama dengan 6 Tapi harus lebih besar Daripada Kosong Lebih besar sama dengan kosong Maksimumnya Kosong 1 2 3 4 5 6 Oke Oke Si Julat nilai X Dengan keadaan FX Lebih kurang Ataupun sama dengan 4 Jadi Saya tulis disini C FX Kurang sama dengan 4 Bila kita ada Bila kita ada Macam ini Maksimnya FX itu nilai apa Nilai Ini kan FX sama dengan apa Absolute value Ataupun modulus 2X tolak 4 So Modulus 2X tolak 4 Sama dengan 4 Jadi kita ada rules Bila Absolute value Untuk A Ataupun modulus Bagi A Kurang sama dengan B Maka kita boleh tulis ini Sebagai A Kurang B Negatif B Oke Ini Cara alternatif Oke Jadi kita boleh Ubah Bentuk ini Menjadi 2X tolak 4 Jadi disini Positif Jadi disini Negatif Oke Jadi Lepas itu Kita nak Kan Nilai X Saja Jadi kita Tambah 4 Sini Tambah 4 Sini Tambah 4 Sini So ini 4 tambah 4 8 Ini Negatif 4 tambah 4 Habis Ataupun hilang Ini Kosong Negatif 4 tambah 4 Kosong Jadi kita Mau kan Nilai X Saja Jadi kita Bagi 2 Bagi 2 Bagi 2 Menjadi Oke Ini Simbol Langsung ya Implice Kosong Bagi 2 Kosong Kita ikut Jaksain dia 2X Bagi 2 X 8 Bagi 2 4 Julat dia ini Julat nilai X Oke Ataupun kita boleh pakai Cara manual Ataupun cara lain Eh cara manual Cara lain Oke Jadi bila dia bilang FX Kurang Sama dengan 4 Maksudnya FX Sama dengan 4 Which is 2X Tolak 4 Absolute value 2X Tolak 4 Ataupun Modeless 2X Tolak 4 Jadi ini Menjadi Kalau Modeless Kita hilangkan Dengan Plus Minus 4 Oke Jadi ini ada Dua kemungkinan 2X Tolak 4 Sama dengan 4 Ataupun 2X Tolak 4 Sama dengan Negatif 4 So kita solve ini X Sama dengan 4 Ini X Sama dengan Kosong Jadi dia berada Di antara 4 Eh sorry Kosong dan 4 Which is Kalau di antara Kosong dan 4 Macam ginilah Oke Macam gitu Kita dapat Hasil yang sama Oke Let's move on To Question Nomor 5 Oke Seketul batu Jatuh ke tanah Dari ketinggian 81 meter Oke Tinggi batu Itu adalah H Selepas T saat Dianggarkan oleh Persamaan ini Jadi Nyatakan nilai Ketinggian itu Apabila T Semana 1 per 3 Saat Oke Ini senang Kita Tahu Nilai T Jadi kita Substitute H Ada T Dalam T Kita Ganti Dengan 1 per 3 Sama dengan 81 tolak 9 T Kita ganti 1 per 3 Basically 1 per 3 Ini kita ganti Nilai Sorry Basically nilai T Ini kita ganti Dengan 1 per 3 Dalam equation Ataupun Dalam persamaan Ini 81 tolak 9 Darap 1 per 3 Kuasa 2 1 per 3 Kuasa 2 Is 1 Per 9 Darap 9 Is 1 80 Mita Dan Untuk Soalan Kedua H T Sama dengan 1 81 Tolak 9 T Square Which is 1 square 81 tolak 9 Jadi 81 tolak 9 Sama dengan 72 Mita Dan Soalan 3 Ini sama Saja Tinggal Masukkan Nilai T Jadi Saya tidak akan Tunjuk Sebab Lampau Mudah Oke Oke B Saya akan Lompat Kesoalan B Bila Batu itu Mencecap Permukaan Tanah Jadi Bila dia bilang Permukaan Tanah Maksudnya Ketinggian Ketinggian sama dengan 0 meter Sebab Ketinggian diukur Dari aras Tanah Ataupun pada aras 0 meter Jadi Fungsi ini Adalah fungsi Ketinggian HT Adalah Ketinggian Ingat Jadi Kita Bilang Ketinggian sama dengan 0 Maksudnya HT Sama dengan 0 Jadi 0 Sama dengan HT 81 tolak 9T Square Ini adalah Persamaan Kuadratik Kita Faktor Kan Sorry Saya pindahkan 9T Square Kesebelah Faktor Kan 9 T Square Tolak 9 Sama dengan 0 T Square Tolak 9 Sama dengan 0 T Sama dengan 9 Jadi T Sama dengan Plus Minus 3 Jadi kita Tolak Ataupun Reject Negatif 3 Karena Ketinggian Eh sorry Karena fungsi Masa harus Positif Jadi T Sama dengan 3 Saat Oke So Saya rasa itu saja Yang perlu Saya Apa Perlu saya Beritahu Ataupun perlu saya ajarkan Untuk soalan fungsi Oke Jadi Saya harap Kamu boleh fahamlah Dengan apa yang saya explain Baru-baru saja Dan Saya harap Tidak ada kesalahan Yang saya lakukan Dalam Menyelesaikan soalan ini Oke Jadi Itu saja Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.